Intro Selamat malam Semua sehat? Sudah mandi? Belum Besok-besok mandi dulu ya Mandi itu paling enggak seminggu dua kali lah itu cukup Jadi sebelum kesini tolong mandi dulu ya Karena disini yang enggak mandi Yang cuma boleh enggak mandi adalah pembawa acaranya Soalnya kalau pembawa acara itu Orang terkenal Orang terkenal tuh boleh aja enggak mandi Oke Senin malam waktunya untuk Belajar dan bikin PR Untuk anak-anak yang lagi nonton acara ini Jangan lupa bikin PR Kalau sudah bikin PR baru boleh nonton acara ini Senin malam selain waktunya untuk bikin PR Adalah waktunya untuk menunggu datangnya Selasa Ya Kita berdoa supaya Selasa datang dengan baik Dan kita besok di hari Selasa bisa Lancar melakukan kegiatan positif Senin malam waktunya untuk Kita lupakan sejenak bahwa ini adalah Senin malam Jadi kita lupakan adanya tantangan untuk pembawa acara Oke kita langsung ke pembawa eh ke tamu yang pertama Oke Kita lihat tantangan untuk malam ini adalah Boleh dimainkan lagunya silahkan Anjang lagi ya Oh my god habis ini Belajar bahasa Mandarin karena sekarang banyak Kebanyakan sih aku banyak Kita pasti enggak ada yang get ring Aja deh masuk adanya keluar di becah Harus? Iya aku seneng Arisa Pohan terima kasih Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol Si saudara-saudara Musisi di Indonesia Musisi di Indonesia Apa kabar Neng? Lagiin gini Iya iya Oh aku tuh emang ngemal lagi kampanye Lejata stay put Mulan ini lagi sibuk karena Yoci di sekolah tuh lama temen Yaudah gak apa-apa Tapi kan Tuhan Maha Adil Aku diciptakan kece dari dalem Ini tim kreatif dulu Gila gampang banget Dan ada polisi tantangan Gila di Jakarta panas-panas Pake kostum begituan Kasian deh lo Oke Enggak masalah Itu mah gampang banget Gampang banget Lagian saya juga tumpang kaki Cuman sosok feminin aja di acara ini Biasanya saya gak pernah tumpang kaki Oke Kalau misalnya aku berhasil Aku dapet hadiah apa? Rahasia Rahasia Pasti gak ada hadiahnya Tamu siang pertama Indah Dewi Pertiwi Nama kamu itu kan Indah disingkat jadi IDP Jadi aku manggilnya IDP atau Indah Boleh Indah Kalau Indah lebih akrab Oh Indah Lebih akrab Eh sob Kalau sob Sobat Lebih akrab lagi Jadi Indah sob Apa sob Selamat duduk Indah Oke Indah selamat datang Di Acara ini Kenapa kaki harus begitu Apa? Kenapa kaki harus begitu? Memang gini Nyaman Jadinya ya Jadi harus hidup kayak gini Nyaman Sebenernya gak gini juga ya Kalau gini kan boleh ya Lebih anggun Thank you Kamu kayaknya lagi sibuk banget ya sekarang Lagi ada kesibukan apa sih? Alhamdulillah seperti biasa Ada beberapa jadwal di bulan ini Terus juga aku lagi ada persiapan Untuk Kingdom of Indonesia di akhir bulan Apa itu? Jadi aku akan perform di salah satu stasiun TV Dengan membawakan beberapa kebudayaan di Indonesia Wah beberapa kebudayaan di Indonesia Berarti ada tarian-tarian gitu? Ada Tapi aku ngambil nuansanya aja gitu Karena kan kita tahu Kerajaan Indonesia itu kan banyak sekali Kebudayaan Indonesia kan banyak sekali Jadi aku ngambil nuansanya aja Jadi lagi sibuk sekali jadwal kamu minggu ini ya Atau bulan ini ya Alhamdulillah Tapi terima kasih Indah sudah menyempatkan waktu Terus ini aku sedang sekali Indah Iya Jadi kemarin itu Kemarin itu aku dapat kabar Dari beberapa teman-teman Beberapa orang-orang di social media Katanya ada video klip kamu Yang sempat hilang dari Youtube Itu apa sih? Gimana sih ceritanya? Apa sih? Apa yang terjadi? Jujur sih kalau misalnya Karena ini udah cukup lama Udah sekitar satu bulanan Video itu Dilihat dari pihak Youtubenya Karena memang ada Apa namanya Report spam Dari Aku gak tahu dari mananya Yang pastinya ya Udah aku udah gak terolak Udah pusing Tapi kamu pas denger kayak gitu Itu sempat bikin Kesel gak sih Kalau kayak gitu-gitu Sebagai pekerja sendiri Kita sudah menghasilkan satu Iya pastinya lah Itu adalah satu kebanggaan Untuk aku kan Dari brand internasionalnya sendiri Langsung Keluarkan channel tersebut Tapi Abis itu harus ada Report spam Yang pada akhirnya di-delayed Itu membuat kekecewaan Yang memang lumayan sih Buat aku Tapi waktu itu aja Sekarang sudah enggak Aku kadang-kadang di Instagram aku Aku report spam Kalau ada yang banyak Yang jualan Atau waktu itu Jualan kosmetik Enggak Enggak Di video clip Enggak Enggak ya Tapi menurut kamu Kayak gitu-gitu Harus Ini jujur aja nih Kalau kayak gitu-gitu kan Kita langsung suka Berasumsi gitu ya Apa buah yang Liatin aku aja Apa Liatin siapa yuk Liatin siapa Aku Kamu pasti berasumsi Atau mungkin enggak juga ya Tapi kalau aku Pasti akan gini Ini pasti ada orang Yang sebel banget Sama aku deh Kamu sempet pikiran Kayak gitu Enggak sih Aku sih ambil Positifnya aja Aku ambil hikmahnya Berarti untuk ke depan Aku lebih jagain lagi Setiap channel youtube aku Di Indonesia ini kan Banyak sekali artis-artis Yang namanya Sudah besar banget Terkenal sekali Kemanapun dia pergi Di Indonesia Pasti dapat perhatian Itu banyak sekali Tapi hanya beberapa Yang suka menimbulkan Obrolan yang seru Di social media Kita enggak usah sebut nama Salah satunya kamu Jadi maksudnya Loversnya banyak Hatersnya juga banyak Apapun yang kamu lakukan Itu pasti dapat perhatian Kalau misalnya aku kan Loversnya banyak banget Tapi loversnya aku gengsi Jadi mereka seolah-olah haters Mereka lovers Eh tapi Justru kalau haters itu Lebih perhatian loh Daripada fans sendiri Karena memang kalau misalnya Aku perform nih Dalam satu acara Terus setelah itu Aku kayak Tabrakan sedikit Dengan dansernya Terus tiba-tiba kan Mereka tuh langsung komen Padahal itu kan Persekian detik Otomatis mereka itu Lebih perhatian Dan mereka itu Selalu nungguin Di setiap momen aku Itu berarti adalah Poin yang bagus banget Dan itu adalah Masukan-masukan yang bagus Untuk aku Enggak ada kalau kataku Di dunia memang Enggak ada haters Haters itu lovers-lovers Yang gengsinya tinggi banget Betul sekali Luar biasa Benar kayak ini Iya Nah ini Ini ada Apa namanya Ini apa sih Ini foto-foto apa Kamu udah pernah lihat Foto ini belum Jadi ini mungkin Foto-foto yang Mungkin dibuat oleh Haters Atau orang-orang Yang kurang suka Komentar kamu Tentang foto-foto yang Muncul-muncul Kayak gini Justru Aku Malah Seneng banget Berarti aku diperhatiin Sama mereka Justru kalau biasa Gak ada omongan Gak ada obrolan Loh Waktu aku kemarin itu Di event apa Itu berarti gak ada Mereka nonton aku Jadi Gak ada yang nonton Iya Jadi itu malah Jadi kritikan Masukan atau apapun Itu malah bagus Untuk aku Bentuk perhatian Untuk ke depan Lebih baik lagi Positifnya aja Iya betul Biarin aja Gak cuma di Indonesia Kalau misalnya kita bicara Soal artis-artis luar negeri Artis-artis luar negeri Misalnya Sarah Sehan gitu kan Loh Aku tuh termasuk Artis luar negeri Kalau misalnya Kamu di Afrika Iya dong Untuk penduduk Afrika Aku kan bukan artis lokal Afrika Aku tuh artis luar negeri kan Jadi semua Artis itu artis luar negeri Luar negeri kan Luar negeri kita Tapi kalau kita bicara Dari luar negeri Indonesia Misalnya Beyonce Beyonce itu Kita cinta sama dia Gitu ya Banyak orang yang cinta sama dia Tapi mungkin ada juga Yang sedikit kurang suka Sama Beyonce Namanya kehidupan kan Ada suka dan enggaknya Iya jadi Kadang-kadang dia juga suka dapet Tweet-tweet kayak gini How lucky are you Beyonce Your voice is definitely So so Nah kalau aku akan nambahin Aku retweet pake komen So so very good Kita yang Kita semuanya ambil positifnya aja Ambil positifnya Oke Sudah kita gak usah ngomongin haters Haters itu ya Betul sekali Itu adalah fans yang Yang mereka gak mau ngomong Gak mau Iya ya ya Gitu loh Ya gak usah Kita pikir selalu positif Supaya bisa berkarya dengan baik Biar auranya juga tampak bagus ya Kalau kita lihat Video klip-video klipnya Kamu yang indah Pasti ada dance-dance nya Iya Gitu ya Itu kamu dari kecil Udah serangga Enggak sih Aku baru 3 tahun kebelakangan ini Baru mulai Apa ya Suka Ini namanya yang ngedance Terus Awalnya aku memang bener-bener Perjuangan banget Untuk bisa itu Dan setahun kebelakangan ini Aku bener-bener yang Apa ya Bener-bener jadi Kayak hobi sendiri Makanya sekarang ini Aku lebih suka Keluarin lagu-lagu update Supaya bisa ngedance Perjuangan maksudnya apa Latihannya keras Latihannya keras banget Aku juga Aku dalam sehari Aku tuh ngehabisin waktu Untuk Ini penontonnya Aduh gak sepan Kenapa ketawa Kenapa gitu ya Aku tuh sehari Ngehabisin waktu Untuk dance Itu Berapa jam? Sampai aku Tidur pun suka ngedance Jadi Dalam impi juga ngedance gitu Almost all the time All the time Iya Kita bisa battle sih Kalau mau Iya maksudnya Aku sih Kalau kamu gak takut kalah ya Cuman kebanyakan orang Pada minder kamu Serius Ada beberapa property Saya minta property-nya Boleh disini Ini ada beberapa property Apa itu? Kita akan taruh property ini Di tengah-tengah Iya Kita ambil Masing-masing Untuk apa ya ini? Oke Dulu-dulu ambil property Dan dance Dengan menggunakan property Oke Ini aku banget Tiap hari like this Oh di rumah gitu terus ya? Aku di dapur Ada panci Aku pake property Itu dance Jadi aku tuh ngapa-ngapain Kalau makeup juga dipake Terus ya Anything Dance is my life Alright Dance Is my food Ketoprak Gado-gado Is my food Oke Music please Penonton Boleh menilai dengan tepuk tangan Siapa yang paling keren Aku kamu apa yang aku Jaring gak beri Di atasnya kebensin Kamu Hipnotis aku Kamu Kamu Hipnotis aku Kamu Kamu Hipnotis aku Pakai E nya ada nih Oke 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 Ada Wah Oke Magus Mau Dibawain juga Mau Mau Liru Kamu Suruh Datang Mau Kamu Suruh Pergi Mau Kamu Oh kita Selamaan Berarti indah Kita bisa kayaknya di video klibbar Ayo ayo Tapi Kenapa Aku ngongos-ngosan Inum dulu Aduh Gak ngos-ngosan Soalnya aku hari ini gak Sebentar Sebentar banget Oke Kayaknya aku cukup Aku gak dance sebulan nih Tadi aku capek banget Dance Buat kamu Itu udah menjadi satu Bagian hidup lah ya Iya Sekarang aku suka Kenapa Oh dia mau kesini Terus Oh tak Gak 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 Apaan Oh pake roll Ya soalnya aku tadi tumpang kaki Banyak orang-orang Oh kalau disini gitu ya Sana ke mall Di mall juga banyak orang tumpang kaki Oh gitu Kalau ada salah Tumpang kaki Ini acara aneh banget Nanti kalau misalnya salah lagi Tambah lagi gitu ya Ini acara aneh banget Ini kan talk show Tapi suka kayak gini-gini Gini Iya Coba kamu jelaskan Iya Aduh kasihan banget Coba buayanya dibantuin Coba kamu jelaskan Jadi berdiri terus Kenapa banyak cowok-cowok keren disitu Ada empat orang ngecengin aku Hah Siapa mereka Genit ya They look like dancers You're dancers Iya Oke Berarti IDP mau perform Di Sarasehan Malam hari ini Boleh ikut ke dance juga Hah Boleh ikut ke dance juga Aku Ya Aku tuh lagi mau ke backstage Latihan beban angkat Oh oke Biar kamu jadi ototnya ya Biar keren Jadi kamu aja gak dance disini ya Oke Oke Itu kenapa Ini Hadiah untukmu Oke thank you Success untuk projek kamu ke depan Susah untuk karirnya Sekali lagi Terima kasih Haters lovers Yang penting berkarya It doesn't matter Enggak usah buang-buang energi Oke IDIP di Sarasehan malam hari ini Dan abis ini ada cowok-cowok yang katanya kesini mau ngecengin aku Charcuters Tetap di Sarasehan You always here with me Ku buka jendela Sinar sang surya Terangi Sekalanya Itulah dirimu Putihnya awan berarak di langit tinggi yang agar Ku ingin kau selalu ada Peningnya air mengalir menjadi deras arus Ku ingin kau selalu ada Walaupun kini kita tak bisa terus bersama Ku kan selamanya hanya ada selalu untukmu Walaupun waktu tak selalu adil untuk kita Ketahu kau selalu, selalu ada Walaupun kini kita tak bisa terus bersama Ku kan selamanya hanya ada selalu untukmu Walaupun waktu tak selalu adil untuk kita Ketahu kau selalu, selalu ada Kamu rasanya Kesepian di karamaya Hanya kehadiranmu Mampu membuatku Menjadi